Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Senang sekali saya bisa membersamai Anda kembali dari channel Liga Mahrendra Sebuah channel yang saya buat khusus untuk membantu dan membersamai Anda orang-orang yang punya keluhan dengan obesitas Dan sedang mencari informasi bagaimana cara menurunkan berat badan Dan di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang sudah Anda kirimkan Dan kali ini yang akan saya jawab adalah pertanyaan dari Mas Alan Aci Ini Mas atau Mbak ya? Mudah-mudahan benar-benar Mas Pertanyaannya adalah Mas Indeka Kalau usia kita sudah tua, 45 tahun ke atas Apa memang berat badan itu gampang banget untuk naik dan susah banget untuk turun Dan sebenarnya masih bisa dibuat langsing atau enggak? Nah ini menarik ya untuk menjawab terkait dengan usia Tapi sebelum saya menjawab Hal pertama yang ingin saya beritahuan kepada Anda adalah Begini, usia itu dibagi menjadi dua jenis ya Ada usia yang disebut sebagai usia historis Dan ada yang disebut sebagai usia metabolis Nah mungkin Anda baru denger nih ada usia dibagi dua ya Gini, usia historis itu adalah usia yang dihitung dari sejak Anda dilahirkan Jadi kalau misalnya Anda saat ini usianya 27 tahun berarti 27 tahun itu terhitung mundur dari kapan Anda lahir Sementara ada juga usia yang disebut sebagai usia metabolis Jadi bagaimana metabolisme di dalam tubuh Anda Bagaimana kerjanya Itu sudah se-level usia berapa? Agak abstrak Saya kasih contoh aja begini Dua tahun lalu, salah seorang pemain sepak bola terkenal dunia Cristiano Ronaldo Yang saat itu bermain di Real Madrid Dia dibeli oleh klub dari Italia Bernama Juventus Nah pada saat Cristiano Ronaldo dibeli oleh Juventus Di sana Ronaldo diperiksa kesehatannya Dan dipublikasikan oleh Juventus bahwa Cristiano Ronaldo yang secara historis itu berusia 33 tahun Ternyata fungsi dari sistem tubuhnya atau sistem metabolismenya itu masih 23 tahun Artinya apa? Artinya secara kelahiran Ronaldo 33 tahun tapi metabolisme tubuhnya itu masih 23 tahun Artinya jauh lebih muda Apakah yang seperti Cristiano Ronaldo itu banyak? Jawabannya ada tapi nggak terlalu banyak Yang paling banyak itu adalah justru orang yang usia metabolismenya jauh lebih tua dibanding usia historisnya Saya sendirilah ambil sebagai contoh karena saya pernah mengalami sendiri ya Dulu ketika saya berusia 27 tahun, usia historisnya Ketika saya memeriksakan diri saya ke dokter, hasil metabolismenya saya berapa? Usia saya waktu itu 35 tahun Artinya saya, apa namanya, organ-organnya atau hardware-nya yang ada di dalam tubuh saya ini Lebih tua dibanding usia saya Dan ini paling banyak atau paling umum di alami oleh orang-orang Jadi belakangan ini memang kita sering melihat ada orang yang usianya misalnya taruhlah 25 tahun gitu Ternyata usia metabolismenya udah tua banget gitu Saya sendiri pernah melihat ada orang yang usianya masih 17an tahun gitu Tapi perawakannya udah kayak orang Banyak banget dan sekarang menjadi trend Nah sekarang kembali ke pertanyaan Apakah orang yang usianya 45 tahun itu gampang banget untuk menggedut dan susah banget untuk tansi? Nah jawabannya bisa iya bisa enggak Tergantung 45 tahun itu usia yang mana Kalau usia historisnya 45 tahun Sementara usia metabolismenya itu lebih mudah Taruhlah masih 30 tahun gitu Atau justru masih sekitar 27 tahun Maka itu tidak akan membuat Anda gampang naik berat badannya Dan turun berat badan juga masih mudah Mengapa? Karena metabolisme yang masih mudah seperti itu Itu adalah metabolisme yang masih optimal Artinya dia punya kemampuan untuk membakar kalori Punya kemampuan untuk mencerna kalori Baik dari gula, dari protein, ataupun dari lemak Itu secara optimal Artinya pembakaran kalorinya itu masih berjalan sangat baik Nah dengan begitu maka tidak ada kelebihan kalori yang akan disimpan menjadi lemak badan Dan untuk nurunin juga itu masih gampang Akan tetapi, kalau 45 tahun itu dimaknai sebagai usia Usia, metabolisme Maka jawabannya iya Jadi kalau misalnya Anda sekarang masih secara historis Anda masih berusia 25 tahun Atau artinya 25 tahun lalu Anda baru lahir Tapi metabolisme Anda sudah 45 tahun Dan itu mungkin dan banyak banget Yes, maka Anda gampang banget untuk naik berat badannya Dan susah banget untuk turun Jadi bisa iya dan bisa enggak tergantung 45 tahun itu usia historis atau usia metabolis Nah kalau usia historis Tidak masalah Anda mau berusia 45 tahun Atau Anda masih berusia 25 tahun Dan lain sebagainya Itu tidak akan membuat Anda gampang banget untuk mengedut Tapi kalau usia metabolis Anda 45 tahun Sementara usia historis Anda 45, 40, 30, atau 27 Itu iya Maka Anda akan gampang banget untuk naik berat badannya Dan pertanyaan keduanya Itu masih bisa diselamatin atau enggak mas nikah Jawabannya masih bisa Mengapa? Karena usia metabolis itu masih bisa dibenahi Sementara usia historis itu enggak bisa Usia historis Kalau Anda lahir 30 tahun yang lalu Maka usia historis Anda ya 30 tahun Enggak bisa direkayasa Atau enggak bisa dibikin lebih muda Kecuali Anda mengganti KTP Anda gitu ya Diturunin angkanya atau bagaimana Tapi kalau usia metabolis itu bisa dibenerin Bisa banget dibenerin Contohnya ya Cristiano Ronaldo tadi Dengan usia historis 33 tahun Ternyata metabolismenya usianya masih 23 tahun Artinya ada 10 tahun usia Jadi idealnya Idealnya orang adalah metabolisme dan historisnya itu sama usianya Kalau lahir 30 tahun yang lalu ya metabolisnya 30 tahun Tapi akan lebih baik kalau usia metabolisme itu jauh lebih muda Meskipun kebanyakan justru usia metabolisnya jauh lebih tua Nah kapan-kapan deh kita bahas tentang bagaimana cara Mermajakan atau mempermudah usia metabolisme Anda Karena kalau ini bisa terjadi Anda akan melihat oh usianya sudah segini Tapi kok kelihatan masih muda banget ya gitu Banyak banget kok orang-orang yang kelihatan lebih muda dibanding usianya Meskipun lebih banyak orang yang kelihatan lebih tua dibanding usia dia yang sebenarnya Oke itu jawaban saya untuk siapa tadi? Untuk Mas Alan Aji ya Mudah-mudahan ini menjawab Jadi intinya berapapun usia historis Anda Masih bisa kok dibenahin untuk melangsing kembali Asal usia metabolismenya bisa dibuat lebih muda Dan ingatkan saya Kapan-kapan kita akan bahas bagaimana cara membuat Anda terlihat jauh lebih muda dibanding usia yang sebenarnya Kelihatan 10 tahun atau 5 tahun lebih muda dari usia yang sebenarnya Siapa yang tertarik dengan hal itu? Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Saya Dika Mahrendra Assalamualaikum Wr Wb Wabarakatuh